Gua beneran kebawa vibesnya Kayak di film-film gitu cuy Gokil ini bagian belakang sini cuy Asli Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irvan Jayani Dan pada malam hari ini teman-teman Gue masih berada di depan rumah dari Eyang Naga Dari rumah putri Eyang Naga mah vlog sebelumnya cuy Nah sekarang Seperti yang kalian bisa lihat ya di vlog sebelumnya Yang view siang Gue ngajakin Kak Putri untuk masak-masak Tapi setelah gue pikir-pikir Kayaknya tidak memungkinkan Pertama kompor, terus juga tempatnya Gue ngeri malah nanti gimana-gimana Jadi ini gue beli aja Makanan yang udah jadi Gue ajak makan malam Kita mau candlelight dinner Anjay Pake lilin Abis makan gue keliling Abis ngobrol-ngobrol Gue juga mau liat kondisi suasana malamnya Gue kelilingin nanti rumahnya Kita liat Kalo suasana malam tuh seperti apa di dalam Dan juga nanti gue mau taro CCTV di dalam Oke kita langsung ke dalam aja cuy Let's go Oke temen-temen sekarang Kita masuk ke dalam Dan gue harus berhati-hati ya Takut ada paku cuy Di dalam sini Nah di depan ini rame nih Jangan mikir yang gak-enggak nih Takutnya mikir yang ngapa-ngapain gue Di depan rame nih ada security Halo pak Mantap Ini sedap Ada ke Eca, Yosia, Mamamia, Lezatos, Napoleon Ada Bang Hatta, Nrawijaya, Alekowart, Eko PDJ, sama Bang Astaghfirullahaladzim Gue kayak ngedenger sesuatu cuy Ini di eksplor ya Udah masuk gue Bismillahirrahmanirrahim Wow ini sam banget cuy Ngeri gak sih masuk malam-malam gini Halo Oke Di depan aja Permisi Astaghfirullahaladzim Apa itu? Kaget Oh iya Enggak tikus tadi di depan Kaget saya Halo ketemu lagi kita Masih inget gak? Masih Siapa? Ayo siapa? Masa TF Mas Mas siapa? Ayo Yang satu Mas Atta Yang satu lupa nih Aku Irvan Ini Irvan Aku Irvan Irvan Mbak Vim bukan? Pemain bola itu mas Aku Irvan Hakim Bukan 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 Irvan Jayani Irvan Hakim mah yang punya Apa tuh? Yang bapaknya angkatan darat Aduh aku gak tau Artis itu mas Iya Irvan Hakim Aku bawa ini nih Sate Suka sate gak? Sate Maranggi Sate apa tuh? Sate Maranggi Aduh jatuh ntar Nah ini sate Dari mana? Aku beli tadi Astaghfirullahaladzim kucing Mas Irvan Mas Irvan ini dari mana aslinya? Aku Mama Palembang Papa Manado Papa Manado Papa Manado Mamaku Palembang Mama Palembang? Mama Palembang Wah kalau Palembang berarti Itu tuh Oh sekucingnya itu Jalan 100 km ya? Gak tau aku Yang Palembang yang Pempe asli Iya dong Pempe asli dong Pernah main ke Palembang? Dua kali Dua kali Waduh sedap Sama kelengkeng yang Kelengkeng tau? Kelengkeng sama-sama Buah kelengkeng Iya Iya tau Nah itu kalau makanan katanya Kalau makan disana Kalau gak makan Kelengkeng Makan Sawo Kita Bisa disipelin Nama orang Palembang Gitu Kak aku mau liat jarinya dong Boleh Rokoknya Awasin kak Maaf ya Ini Jarinya kenapa kak? Bengkak Hah? Bengkak Kok bisa? Eh ini udah lama ya? Enggak juga Enggak Tapi gak mau lepas? Iya nak Ya kemarin bisa lepas Terus Bengkak saya masukin lagi Ini udah mulai Kelan-kelan Jari kak putri Bengkak loh itu Iya makanya Mau dilepas gak? Ya harusnya bisa dilepas Iya kalau enggak Aku ngerinfeksi Ya memang harus dilepas Bisa gak tapi coba? Ya pelan-pelan sih bisa Ini udah pelan-pelan Pelan-pelan Aduh-duh Pelan-pelan Iya Mesti pake itu dulu Mesti pake alkohol Ini pelan-pelan kemarin kotorannya Kuat Kalau masih ada nadinya Ya gak masalah Tapi emang harus dilepas sih kak? Memang harus dilepas Bahaya takutnya Emang Besok aku balik lagi deh ya Aku bawa alatnya Buat lepas ya Ada Saya punya alat Cuman ilang Kayak kater Yang jadi kayak pisau gitu Jadi gini Terrrr Gitu Iya itu harus dilepas itu Kalau enggak Ngeri Apa namanya Bengkak Takutnya kan Aduh Ini kalau malem banyak nyamuk gak nih kak Oh gitu Kak nanti kita makan malam bareng ya Udah makan belum? Belum kan? Belum Tadi kan ada apa namanya Nasi Ini buat nyemil-nyemil Ringanan aja dulu Nanti kita makan malam bareng Sebelum kita makan malam Aku Nah Kucing gak diajak ya Kucing gak diajak Kamu gak diajak Cing Kamu gak diajak Kamu gak diajak Kamu gak diajak Aku keliling dulu bentar ya Tidak lihat ya Kondisi malam ya kak Iya Oke teman-teman Sebelum kita ngobrol lagi Lebih panjang dan makan malam Gue mau keliling-keliling dulu Lihat kondisinya Kalau malam ini seperti apa Di rumah dari Kak Putri Kalau kata orang Palembang mah Candlelight Dinner kita Kita mau ngedate cuy Jadi Kak Putri terakhir ngedate kapan? Udah lama Udah 7 tahun Berarti malam ini kita ngedate? 8 tahun 9 tahun Kita ngedate malam ini Oh iya ngedate Ngedate Makan malam gitu Candlelight Dinner Nah Gitu lah cuy Aduh Tapi kalau Kak Putri ini Kalau kalian perhatiin Cantik banget Saya lagi gak pake Gak pake makeup aja Cantik berarti interbeauty tuh ya Udah gak tau Gak tau ya Itu memang cantik Kak Putri ini Oke lah teman-teman Kita keliling dulu Kita lihat-lihat Kondisi malamnya seperti apa Let's go Oke Kak Putri aku izin ya Keliling-keliling Kak Putri santai-santai dulu Nah jadi kalau kondisi malamnya Seperti ini ya teman-teman ya Nah kalau Kak Putri tidur disini ya kak ya Iya Kalau malam Iya Kadang-kadang di belakang Oh di belakang tuh yang ada kasur belakang tuh ya Iya Tapi kadang saya disini dulu Kalau ada apa-apa tinggal lari Wah betul Betul harus cari Apa ya Jalur darurat ya Yang mungkin ada pengkentongannya dulu Kalau ada apa-apa Orang banget bergerak Iya betul Siap-siap Oke kita steal dulu Nah ini dia Kak Putrinya tidur disini ya teman-teman Kalau feeling gue sih Palanya kesini nih Wah cuy Oke kita jalan lagi ke belakang Bismillahirrahmanirrahim Oke Ini nih yang gue belum jelas Tulisan-tulisan Ini banyak tulisan Tulisan apa ya kak? Tulisan tentang firman Tuhan Tentang Tentang firman Tuhan Oh gitu Wah ini menarik sebenernya ini menarik banget obrolan Tapi sebelum itu aku lanjut jalan dulu ya kak Iya Tentang firman Tuhan Wah gak ngerti gue Pokoknya nanti Kita ajak ngobrol lebih jauh lagi teman-teman Nah jadi kalau malem Kurang lebih kondisinya seperti ini cuy Wow Ini beneran creepy Asli Serius menurut gue Astaga Itu masih berkutat dengan kucing Yang ngeribetin kucingnya Aduh Kita ke belakang dulu deh Bismillahirrahmanirrahim Ini banyak banget puing-puing Gue juga harus berhati-hati Takut Lancep ke kaki ya cuy Assalamualaikum Oh Ini yang dimaksud Tempat tidur tadi Si kak putri tidur disini nih mungkin Ini tempat tidurnya kak putri nih disini Nah Menurut info warga Katanya Sering ada laki-laki yang datang kesini Gue gak tau ya Maksudnya gimana Tapi nanti gue coba tanya langsung sama kak putrinya deh Tentang laki-laki yang sering datang kesini tuh maksudnya gimana Tapi yang jelas Pemikiran gue kok jadi kayak Ada laki-laki yang kayak berusaha Ngelecehin gitu Mungkin ya mungkin Tapi gue gak tau Tapi nanti kita ngobrol aja langsung sama kak putrinya Cuy Lagi-lagi banyak banget tulisan Kalian harus liat ini Tuh Hightech Billionaire number one in USA Putri Air kehidupan Putri Allah Apa Allah nih tulisannya Pembacaannya Crystal plus blue takdir Bendera USA Fakta Kereta Kencana Pembahannya tinggal di Keraton Jogja Surakarta Wow My life is beautiful And so a lot of June Wah gue gak tau ini bahasa Inggris artinya apaan Buat kalian yang ngerti Tolong kasih Artiannya atau translate-nya di kolom komentar Ya coy Ini panas banget jujur Kok gue deg-degan ya di belakang sini ya Asli Kita liat deh kak putri lagi ngapain Aman Aman Ini pemikiran gue langsung kayak di film-film dong Iya Pemikiran gue langsung kayak di film-film nih Gue lagi di belakang sendiri kayak begini Tiba-tiba muncul disini kak putri bawa Sajam Ih Eh Kalian bisa liat ya Ya kalian bisa liat wajah gue Penuh dengan air keringat dong Ini Gue jadi berasa kayak explore lagi Kayak berasa explore rumah terbengkalai Astaga rumah sih Ini kaget gue Asli Ini deg-degannya makin Nambah Beneran Gak bohong gue Beneran deg-degan gue Oke teman-teman Ini jujur li Gue beneran kebawa vibes-nya Kayak di film-film gitu cuy Gokil ini bagian belakang sini cuy Asli Kaget Lagi ngapain kak Tadi perasaan di depan tuh duduknya Kaget aku Ini lagi nyantai nih disini Tadi ngikutin dari belakang Oh gitu Oke Kak ini banyak banget tulisan nih kak Disini kak Ini bisa Boleh gak aku nanya sedikit Tentang tulisan ini Boleh Ini disini ada tulisan-tulisan Gue bahagia Jadi Apa Jadi suami harus bisa gantikan rumah yang terjual Atau apartemen Gantikan Perhiasan Cincin kawin berlian Jam berlian Itu Punya kak Bukan Punya orang itu Oh gitu Jadi semuanya ada Bukti otentik yang selesai Ya yang masuk ke dalam tubuh saya juga Ya itu yang satu Yang masuk Kedalam tubuh saya Kauhnya Kauhnya Yang pada saat ada si emak Dan lain-lain dateng ke situ Yang marah-marah mulut Oh Gak tau itu siapa Ada cincin Ada apa Ini ada tulisan pribadi Ya kalau gak begitu Dia gak tenang Kauhnya Rrrr Pada saat meninggal itu kak Oke Jadi pengambis Istilahnya apa ya Pengambisan ya Aku gak ngerti kak Kalau mau meninggal itu ada permohonan terakhir Oh gitu Jujur nih Jadi merinding Permohonan terakhir lah ya Oh gitu Oke Aku mau nanya lagi nih kak Yang disi Oh iya bener Holly Holly Iya bener Ada tulisannya nih Holly Terus Apa ini Pro Roh Roh dia Ke Apa Putri Ini nama kakak Iya nama saya Holly Putri milik USA Amerika Harga Mati Milik Lisa Milik Lisa Terus disini ada Milik Lisa Amerika Harga Mati Lisa Holly Holly Profesor daya Aristika putri Milik Lisa Amerika Harganya mati Aku gak paham Artinya apa itu Ini ada tulisan lagi nih kak Bahasa Inggris My life is beautiful And so a lot Of June Of fun Of fun But you can enjoy with me But Oke oke Coba kak Baca kak Ini kakak yang nulis nih ya Being with me A partner life I'm romantic person with you I always give a thanks To But you never respond And always Got a mad Oke Diulang kak Baca dari awal kak Sampai habis kak Biar nanti kakak mungkin inget Pas nulis itu Kenapa Ya dia Dia masuk pada saat itu Dia ngomong I'm a romantic person with you I always give you thanks But You never respond And always Got a mad I'm busy Don't Dollar Of me Of me Ocean and a beach With And we in the earth For live and Thought of people stupid Without a lot of thinking Because to all Hypocrites Busy doing something holy Nasi Oke itu Apa tuh keartinya Aku gak ngerti bahsi inggris Teganya Kamu menyakiti Dan mengecewakan ku Dengan segala kebohongan Yang kamu lakukan Suatu saat Suatu saat nanti Kamu menuai upah perbuatan Love can burn you Cinta bisa membakar Itu kakak yang nulis Ya saya nulis apa adanya yang sudah Yang harus ditulis Besarnya saya kan gak tahu Biasanya Mungkin ya saya gak tahu Mungkin dia nulis Biasa di dalam secarik kertas Yang dia kasih Orang itu Mungkin pak pacarnya atau apa Saya gak ngerti Tapi itu yang masuk ke Kak putri Kek badan saya ya Kan berat badan saya Waktu pertama Oh gitu Tidur aja Oke Oke Kalau gitu kak aku lanjut Lagi ke Lihat rumahnya boleh ya Iya Kakak nunggu depan lagi aja ya kak Makanya waktu itu Ada bayangan disini Dimana tuh Disini bayangannya Iya Bayangan hitam Kayak begini nih Wow Kakak disana ya Saya disitu Terus ada bayangan disini Iya Siang-siang gitu Oke Oke kak aku lanjut keliling ya kak Iya Hati-hati kak Iya Jangan ikutin tiba-tiba ya kak Oh enggak Iya Kaget cuy Tiba-tiba ngikutin dong Dan duduk disini Astaga Oke Dan gue juga harus berhati-hati cuy Memperhatikan langkah gue Ini kan Ada BCK nih Gue juga takut kepleset Dan Bisa kejemur kesini nih tuh Ini sumur teman-teman Disitu juga masih ada Jadi ada dua buah sumur Di sebelah sini ya Wow Bismillahirrahmanirrahim Oke dan Disini ada Tangga Menuju ke atas Ya itu Kayak tempat jemuran Enggak sih Gue penasaran sebenarnya Ke atas nih Cuman agak ngeri-ngeri Sedep juga Ini Bahaya nih Asbest-asbest ya Atau Genteng-genteng Gini nih Jatuh kena kepala Lumayan nih Sedeng Iya Ngeri juga Tapi jujur Gue beneran penasaran Banget sama Pintu yang di atas ini Beneran gue penasaran Banget cuy Aman kayaknya Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Gue sebenarnya takut Buat naik ke atas Takut kepleset Karena kalian bisa liat ya Tangganya curam banget tuh Tapi Gue penasaran banget cuy Oke lah Kita naik aja lah Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung liat aja Rasa penasaran gue Tinggi banget ini Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke Ini atasnya ternyata Begini doang ya Temen-temennya Wah gue gak berani Untuk lebih lanjut deh Ngeri ini Asli ini ngeri banget Oh ini yang kebawa Langsung tadi tuh Oke lah Kita turun lagi cuy Turun lagi Gila Gila Bener-bener effort banget gue Untuk naik ke atas ini Tuh Asli Asli Ini serem banget Gue ngeri kepleset Bawa tangganya Bawa tangganya ini Langsung ke bawah sumur Ini kalo gue kepleset dikit Bisa nyemplung ke sumur nih Tuh Gokil Tapi Rasa penasaran gue Sudah terbayarkan Udah gak penasaran lagi Di atas sana Oke Kita lanjut lagi ke depan Let's go Kak Putri Pernah jadi model Ya dulu kan dari kecil Ya Pemasukannya begitu Model apa kak? Model cilik Model cilik Model apa? Ya itu Oh gitu Masih inget gak nama majlanya? Coverboy Covergirl Jamannya Coverboy Covergirl Oh gitu Wah mantap Makanya kan ada si Siapa? Nauman Ada si Siapa lagi ya? Samuel Itu kan model-model Coverboy Iya 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 Terus angkatan kita Adalah di si Siapa lagi ya? Si Talia Itu angkatan sama kak putri itu? Iya Sangkatan Luar biasa Ya angkatan itu aja Makanya saya bilang Nah Sesama menel Tolong dicek itu Kenapa Kok bisa begitu Semua Tapi kak putri Pernah Sering gak sih Ada laki-laki masuk ke sini? Enggak sih Ya itu aja Seperti yang saya bilang Pak itu aja tuh Oke Katanya Dia ngakunya Pak Imin Sarimin Tapi saya lihat identitasnya Namanya bukan Pak Imin Sarimin Itu yang sering masuk ya? Iya Kesini Ngapain kalau boleh tahu? Ya katanya Nganterin makanan Nganterin makanan? Iya Terus udah itu ya pulang Nganterin duit 50 ribu 20 ribu Terus dia balik Tapi kak putri Nggak dipegang kan? Nggak Nggak Maksudnya Nggak diapapain kan? Nggak 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 ngapain sih Kenapa? Takut orang jahat Maksudnya Nggak 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 diapain ya? Nggak Cuman itu aja ya? Nggak disentuh-sentuh kan kak putrinya? Nggak Aku khawatir juga Saya juga Ini orang Apa sih maksud Tujuannya ke sini? Pertama Masuk ke sana Terus masuk ke sana Masuk lagi ke sana Terus ke belakang sana Ada yang Mbak itu Nggak tahu tuh Saya bilang Kok Semuanya jadi Di mremen ya Atau ya Masuk-masuk ke itu Nggak ngerti sih Oke dah Kak Putri Ini kita lanjut makan yuk Udah lapar? Atau gimana? Makan Kita makan bareng ya Candle light dinner Oke teman-teman Kayaknya Vlognya sampai sini dulu Karena baterai kamera gue Udah 3% nih Dan muka gue udah Becek banget Udah kayak orang habis makan Yalah Nanti ya Di part selanjutnya Gue akan ngobrol Lebih Dalem lagi Lebih deep lagi Anjay Johnny deep Sambil makan-makan Satu ya ntar Yaudah Nih vlognya sampai sini dulu Thank you banget Sudah mampir ke channel gue Dan nonton video ini Sampai habis Satu lagi teman-teman Jangan lupa dukung terus channel gue Supaya bisa berkembang Supaya gue bisa menghibur kalian Dengan video-video selanjutnya Yang lebih menarik tentunya teman-teman Dengan cara pencet tombol Like, comment, subscribe Dan share ke teman-teman kalian Akhir kata dari gue Irfan Jayani Di kota Jakarta Jangan lupa bahagia cuy Ah Raus misan lagi Sub indo by broth3rmax